Halo, berjumpa lagi di acara Rumor Podcast yang seperti podcast-podcast biasanya Ada yang nyuting Ada yang merekam audio Ada CCTV Ada bintang tamunya Ada konsumsinya Tapi tidak ada peluk miurik Ada endok-endokannya yang nyuting Berjumpa lagi di acara Rumor Podcast Biar kayak yang lainnya Biar kayak temen-temennya Podcast Cangkemen Disoteng Dati Masuk Youtube Podcast Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan Rumor Hei, 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 hei Ada endok Podcast Biar kayak temen-temennya Oke, kali ini Kita akan mengajak seorang aktor Bentang tamu podcast kali ini Masih muda beli ya Ganteng digandrungi jatren-jatren Belajet Masih produktif pokoknya Kita panggil langsung aja Boleh? Boleh? Jeffrey Nichol Bersemangat Nom Ganteng Bisa ngering karena nasi Tepetan dulu buat Balto Ini cera asin Jangan masuk akibat Agi lagi Lendetan ansel Karena koporong Gak ansel Hei Balto Apa kabar saya? Alhamdulillah Kabar saya enggak asing Alhamdulillah Alhamdulillah Samurat Amat Amat Samurat Boleh Boleh Lurus 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 Multitalenta Lahir PU Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? PU 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 Lahir di Jogja 21 Oktober 1952 Saya seumurannya Saya teringin keraton Saya linteng Saya linteng Saya linteng Saya linteng Berapa sifu Apa ini sekarang? Di samping Ada tawaran Layar lebar Masih ada Event-event Orang punya hajat Wayangan Karena ini Apa-apa ditandang BU BU Bajingan Selama pandemi ini Nggak ngaruh Bapak Jogja Yang penting Saya dalam Masalah pandemi ini Kalau bisa Kita Jadikan Kawas Conjur Di Mugol Berarti Kawah 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 Kui adalah Kakang Kawah Pak Kakang Kawah Hati-hati Aku serius Kamu serius Kamu juga selengnya Ano Kamu juga selengnya Ano Dalam pandemi ini Kita harus mempunyai Kegiatan Untuk Menggerakkan Sarap-sarap Misal Begitu pandemi Saya beli sansak Tapi Saya pandemi itu Sarapnya tak gerak Itu kenal Terus 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 Nek Belup Stokan Nani Bukan Karena Pandemi Supaya orang Dijiri Amin Aduh Aduh Jadi Masih tawaran Alhamdulillah Tapi Pandemi Kita mulai Endemi Pintas-pintas Penonton Sudah Sudah Ada Kemarin Di Madiun Sudah Ada penonton Oh Dari Madiun Ya Munggah 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 Salah Munggah 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 Mbak Otto Ini terkenal Dengan Pelawaknya Teman-teman Ini Mbak Otto Mbak Otto Ini pertama kali Lucu Kapan Lucu 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 Bang Kelawak 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 Itu Alami Dia ngomongan Kebiasanya Dia Sekolah Bapak Kuih Jadi Dulu Saya Sebelum Pelawak Itu Jadi Wayang Kepruk Wah Sering Dikepruk Wah Fiter Jadi Di Atas Pintas Itu Jadi Bolo Dupa Wah Kayak Di Thailand Thailand Gitu Kebiasa Kebiasa Biasanya Kalau Dicerita Ketumra Itu Antara Kerajaan Kerajaan Itu Perang Itu Ikut Jadi Pelaku Pelaku Ekstras Ya Kalau Di Film Ekstras Pokoknya Pendandasi Selawih Selawih Kalau Selawih Rupiah Bukan Selawih Pertama Kali Mengawali Karir Di Lawak Itu Tadi Bayaran Pertama Kali Itu Berapa Kalau Enggak Salah Seringgit Seringgit Itu Buat Kengebong Cukup Satu Rung Gilo Setengah Itu Seringgit 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 Wah Level Ranggan Kono Zaman Dia Mijet Aplikasinya Mijet Mijet Kek Orang Seringgit Namanya Dekong Menarik Tertarik Tertarik Jari An Kenenggan Bajus Dekong Itu Gedek Melengkung Singkatan Dekong Gedek Melengkung Pijipan Ambro Kembruan Gendeng Pas Shuting Sama Siapa Ya Arnold Swasneger Bukan Kalau Enggak Enggak Salah Sama Gunjek Jadi Disana Itu Bakul Gedek Kalau Jual Sering Disana Mangkalnya Yang tidur Bebas Waktu Dulu Masih Gumuh Stasiun Itu Digunakan Untuk Prostitusi Terima Dulu Kan Sering Waktu Masih Gumuh Itu Memang Disitu Itu Tempat Jadi Sekarang Sudah Bersih Api 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 Karena Kadang Kadang Dia Casarannya Anak Yang Pemula Itu Pelatihan Awal Training Barter Bisa Sama Call Buntet Misalnya Aku Rung Tahu Profiling Kan Ape Tapi Membatasi Serawong Karung Menteri Ya Orang Jadi Menteri Ya Kan Aku Serawong Sacilat Ya Orang Jadi Sebagai Marwoto Serawong Jadi Karung Menteri Orang Jadi Menteri Serawong Sacilat Orang Sacilat Serawong Garung Gajah Colat Serawong Suka Dukanya Mbah Selama Merintis Karir Sebagai Aktor Komedian Yang paling Jepat Selama Berkarir Di Panggung Yang saya Kacakan Di panggung Di panggung Itu Memang Ngeri Sedap Soalnya Kalau Enggak Main Kadang-kadang Kalau Bos Enggak Punya Uang Enggak Dapat Uang Makan Ya Apa Yang Kelihatan Jual Nanti Kalau Dapat Situasi Yang Rame Lagi Beli Lagi Jadi Beli Itu Beli Apa Itu Cuma Buat Invest Kalau Nanti Ketika Musim Hujan Sering Kalau Hujan Ketuk Enggak Main Dipang Itu Sering Nyolong Telong Top Jadi Memang Dulu Memang Preman Ya Premain Oraman Ya Istilahnya Saya Bisa Dari Diga Lucunya Ramai Dari Panggung Barang Ya Didepan Jatuhnya Kelihatan Penonton Gw Tau Nonton Sampai Sekarang Begini Jalani Sampai 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 Denger Dulu Katanya Pernah Surung Lawak Didepan Jenazah Pernah Pernah Ceritain Ceritain Jenazah Jadi Memang Anaknya Itu Mempunyai Kemohon Bahwa Orang tuasa Meninggal Sudah Bebas Dari Siksaan Kematian Yang Manis Itu Di Jogja Di Semarang Malang Terus Rasanya Ngelawak Jenazah Ngelawal Profesional Profesional Terus Pas Ngelawak Jenazah Materinya Apa Biasanya Kalau Orang-orang Lama Kayak Kita Sudah Membawa Bahan Sendiri Kecuali Kalau Anak Sekarang Biasanya Improve Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dapat Keci Tapi Waktu Pas Layatan Materinya Dikawakin Yang Omong Masalah Orang Meninggal Makanya Yang Penting Amalnya Yang Bagus Biar Meninggal Kalau Orang Mereka Tapi Perkara Itu Sering Saya Pernah Waktu Ngel Kebetulan Depannya Juga Orang Meninggal Itu Lucu Ada Pejabat Meninggal Meninggal Waktu Itu Pokoknya Ngesah Ngesah Hutang Yang Mending Kelihatan Tampil Yoke Jalani Aja Minum 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 Air Putih Air Putih Air Air Putih B Ini B B B B B B Terima kasih Menjadi Pak Tepuk 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 makasih ngejutin mba kayak padanku ini kayak satu di luar sistem boleh kemperon melepusak dasi pada kejadilan aku terompat anjep besoknya sinden by the way sinden sinden bantal ini lu sinden bantal oh sinden bosok mba otol katanya dulu tuh muda hobinya salto apa bener kinter salto ya ya karena dulu orang banyak saingan tuh kalau kita tidak punya sesuatu yang lain oh kita harus membranding diri personal branding zaman biar ini salto tapi masih jarang orang salto masih jarang baru sisa budaya kok kepikiran aku salto ah kan biasanya diinspirasi oleh cerita-cerita mandarin tuh yang pakai salto meskipun yang mandarin tuh pakai alat jauh tapi kita manual langsung gagal ya nggak sih mester ya mester mau jadi pelawa apa atlet awal mulia jadi dengan salto sebenernya mungkin ada yang dicaperin wah tuh bandit lirik kalau Marni Seripah mau Yanti Dengklang itu sesuatu bagi lirik sejak dulu nggak terobsesi masalah itu ya karena akan menjadi beban beban tan maksudnya itu tetep aku jamin yang Mbak Toh jawab aku bisa ragu-ragu gitu tenang orang ngerti aku bisa nombor sekawali anak muda harus siap seperti itu apa apa ngerti rale putu hands up in the air turn black go ahead kan nabrakan dah he 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 bener 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 saya kumpul uang tua lalu terus saya kumpul saya kumpul saya kumpul itu wawah ini hobimu udah yang murah satu sekit minggu itu pengen tiga gak apa-apa wawah ini ngerais banget wawah ini seketan maka itu untuk telur satu sekit itu jaman dulu apa ini ngomong apa? lanjutnya Mbah Watoki lucu banget Mbah Watoki dengan kelucuannya jadi kira-kira riset yang beredar yang fix dari WHO UNICEF UEFA orang lucu itu digandungi banyak cewek-cewek enggak juga enggak terjadi pada Mbah Watoki enggak pernah dulu lainlah karena saya posisinya kan sebagai ekstrasi lain sama yang pemeran utama ya minimal pemeran pembantu yang belum waktu ngelawak kan enggak mungkin kita mau buat sok macu itu kan enggak mungkin jadi orang ya biar kelihatan lucu itu gimana ya bagaimana caranya tapi kan pada umumnya biasanya tuh mungkin sekarang orang cewek itu kan seneng dengan orang lucu karena bisa digawin buju terus seneng nyaman akhirnya yuk falling in love kalau pemain musik itu bisa tapi orang irasional itu tapi ya karena seneng anda anda semua itu belum ngerasa iya Mbah betul mungkin beda generasi maksudnya gini Mbah itu itu belum ke jenjang yang serius ya maksudnya jaman nomen kan gitu kan wah seneng yang lucu cerak orang lanang yang lucu seneng gitu yang lucu enggak jadi tetep ya bahan lu curah juga di acara acar atau enak lucu ya tetep profesional kerja untuk karir bukan untuk caper ke cewek-cewek dan cowok biasanya itu malah superior ya yang penting bahan kita kita simpan disimpan orang-orang di acar-acar bareng larang ya tapi ada cerita pengalaman apa Mbah tentang komedi dan wanita pada zaman ini misalnya pas lagi manggung terus Mbak Mbak Bantem Jaket misalnya ini misalnya mas marah apakah lho manis cekat lho 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 kan ada kalau secara psikologi orangnya ada yang seneng oh bagus orang ini kalau gak ngomong-ngomong nyaman ada orang yang cenderung kesitu orang gue harus bagus orang gue harus harus lho 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 tapi enggak 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 kita sadar diri aku nggak mungkin tapi ganteng banget jambu mus itu kelihatan ganteng tapi Mbak Oto kepas apa ya main film poketokrak popo misalnya sengit sama tim produksi yang gitu wajar ya tapi ono rambah singwistau kerja karu pandemi Mbak Oto tapi ini Mbak Oto paling sengit dulu waktu muda ono ono tapi sekarang setelah usia yang sekarang itu itu ya sejak usia lima puluh ke atas tuh udah bisa menerima Oh gitu aku raseneng karena gue foto raseneng jadi kita berusaha profesional ya udah kita jalan terus aja Mbak Oto ini apa ya konsistensi ngelawak itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap pecah karena saya melihat bahwa Tonek ngelawak ini tetap ngikut di zaman ya makanya saya bucoh ketemu sama anda-anda ini karena pertukaran energi jadi memang saya perlu kiat-kiatnya untuk tetap eksis untuk bisa diterima diterima di masyarakat itu menyesuaikan apa yang sedang terjadi saat ini ya bergaul bergaul ya bergaul jadi kadang-kadang kita juga ditegur orang itu cah jilek-jilek jangkar itu resiko biasa ya udah itu kan jarang-jarang pelawak kok sedang um ya sekarang ini Pak D tapi kalau orang awam di atas wangnya profesional kebutuhan pekerjaan tapi tetap kalau dibalik layar mereka tetap sopan ya biasa ya kayak misalnya kalau disini Mbak pahaya mudarat lumayan teman-teman ada yang tau gak ya bahasa kayak gini aku rata ya kamu sama emang seperti itu banyak orang-orang tua yang pintar bahasa prokem Mbak Woto dulu ini kan deket sekali sama almarhum legenda Jogja Guncek apa memang Mbak Woto dulu juga gendro tadi saya katakan dari awal kita bergaul itu harus punya sati diri mempertahankan orang yang namanya Guncek itu aja begitu kenal dengan saya ngomong-ngomong-ngomong akhirnya dia lihat buku-buku saya dia bilang sama saya aku naik kuliah itu mulanya kuliah lagi itu berarti kuliah lagi di Janabatra di Fakultasukum itu terinfrasi dari ternyata setelah membaca buku-bukunya dia juga tahu teman-teman saya tadi saya katakan dari pejabat sampai penjahat saya itu kalau serau ya saya memanusiakan orang tidak bisa kita lalu melacak oh gue kawiannya nyupet kalau dalam keadaan normal seperti itu ya sudah dia manusia saya manusia kita menghargai akhirnya dia lulus juga gue senang saya sekolahnya enggak tinggi saya sekolahnya enggak tinggi saya sekolah kan enggak harus formal kita belajar ke siapa saja belajar ke siapa saja terus masalah saya tadinya enggak ngerti wayang tapi karena sering dipanggil di wayang aja belajar wayangan terus ngelawak dihidupan instansi itu belajar ilmunya di situ bagus loh tapi teman-teman bahwa itu pelajaran hidupnya adalah sesuai apa dulan dengan jati dirinya dulan roh menteri raku itu jadi orang mungkin jadi menteri jalan apa jahat enggak harus jadi penjahat itu keren lho mbak ya orang biasa ya orang biasa ya orang biasa benar enggak ngelang enggak ngelang enggak ngelang enggak ngelang tapi dari berbagai buku yang Mbah Oto baca itu Perdana Menteri Kongu ini siapa? pertanyaannya nah dia maju jangan kenapa aku lulus juga gimana ya asal pertanyaannya iya lah boleh boleh anak muda anak muda bebas Perdana Menteri Kongu ini siapa? ngajiman bener 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 saya percaya di sana kamu pergi sana ini ibu so warga udah aduh aduh Mbah Oto di usia yang sudah segini banyaknya lahiran 1952 itu berada pencapaian yang Mbah Oto belum bisa capai Ya cuman ada ada pengen ngirit putu gitu bareng-bareng beberapa cucu itu pencah-menis itu kan jadi rasanya nginiki tapi yang penting kita nggak boleh stak produktif tetep ya harus bercahaya terus menyala terus berapi-api bukan faktor jadi urib nek wong jauh itu urib keurup jadi pencapaiannya tadi adalah yang belum tercapai pengen bolge butuh-butuh kepadanya nengoknya anak saya yang di juwono nyok elf so juwono kejuwono itu naik elok bareng nguyuh kabin tak petang puluh lagi gua keluarga besar bahaya men ngerong ewu pengen rambut ayo tau petang puluh agi pisah itu ngomong kok sebagai tuan rumah kan udah dipersilahkan aku ngerti jurusmu kok aku ngerti pencapaian ada pengen ngumpul ke butuh-butuh itu terus kan tiap bulan ada waktu untuk kumpul anak-anak selama berapa cucu berapa anak 8 cucu 9 sempet nyesel gak punya anak mas alit itu ya kita sukses itu di Liane anak saya itu orang masih ngelayoknya di bayar kok rolet rolet awalnya orang jelek orang jelek ngerti aku ya tak tumpuk tapi itu mau direalisasikan lagi ya sama tutup-tutupnya saya berhormati grup keluarga mas Johnny aku diri grup keluarga mas Johnny tapi gue ngujuknya tambah potan balangmu tinggal tidak bayar musuh sultan jombor Alhamdulillah anak muda ya ya itu zaman seneng ngelit ini enggak ngelit kopi es krim es krim es krim es krim ini citron Udo Volvo enak 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 ok Mbak pertanyaan terakhir ini buat teman-teman milenial cah menom zaman saya ini petua sekolah Mbak atau biar tetap produktif tetap berapi-api menyala-nyala yang penting itu selalu harus timbul kegelisahan keresahan ya terus karena itu akan menjadi pemicu ya trigger jadi pemicu aku ke sini aku ke belajar tadi dari awal kegelisahan itu dulu oh kaya-kaya karena saya juga pengen makan jadi aku stuck ya aku rasa sambal naik makan tapi kalau kita terus bergutip bagaimanapun caranya kita sudah tua kalau sudah tidak dilirik orang kita harus menyadari itu waktu kita masih muda kadang-kadang orang terlalu suntuk memikirkan aku setuap orang, ya enggak kita harus tetap action kelisah untuk produktif jadi dokewano masalahmu tambahin tambahin bojong tambahin mayak muring gedang ngas abrol benku tetap obah ngap rapat kok tapi bener loh bener gelisahan ngas teng terima kasih teman-teman semuanya sampai berjumpa di episode mor berikutnya dengan mbak Auto hari ini terima kasih semoga sehat selalu mbak Auto amin yang terakhir sampai berjumpa lagi di mor mor artinya mor rumor 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 mbak singkat di rumah rumor mor ru adalah komandan regu mor moro joto komandan regu moro joto podcast podcast biar kayak yang lainnya biar kayak temen-temennya podcast jangkemen bawa disoteng dati masuk youtube masuk podcast ladies and gentlemen selamat menyaksikan rumor bye bye hei 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 hao joto ini podcast biar kayak temen-temennya hei hei Terima kasih.